Halo semua, berat-at di channel Get Campus, channel kuliah ke luar negeri. Hari ini kita akan sharing mengenai gimana sih ceritanya aku kuliah ke luar negeri, yaitu S1 aku ke Singapura di National University of Singapore. Nah, sebelum kita mulai, sedikit catetan. Jadi video ini akan lumayan panjang, aku akan cut dalam mungkin 3 part supaya pada bisa menonton beberapa part berikutnya. Tapi kalau mau tahu yang penting-penting aja di setiap part, aku akan kasih tahu part pertama. Aku akan ceritakan tentang apa aja sih motivasi yang kita perlu punya dan kira-kira hal yang kita perlu tahu untuk bisa kuliah ke luar negeri. Oke, pertama yang paling penting sebenarnya dalam kuliah ke luar negeri, yaitu kita harus punya motivasi. Jadi motivasinya adalah kita memang pengen kuliah ke luar negeri dan pengen mengetahui dunia di luar Indonesia ya. Jadi itu salah satu motivasi terbesarku, yaitu untuk mengetahui hal-hal yang di luar Indonesia. Seperti misalnya di Indonesia, mungkin di kelas, kita itu terlalu orangnya jarang bertanya, lebih suka diem. Kalau ditanya guru, misalnya ada yang pertanyaan enggak? Atau ada yang mau kasih komentar enggak? Kasih ide enggak? Biasanya kita sebagai orang Asia, terutama orang Indonesia, itu lebih cenderung diem. Nah, kedua, kalau aku sendiri memang pengen waktu itu kuliah ke luar negeri, terutama ke Singapur. Karena di Singapur itu sebagai tempat melting pot ya. Melting pot dalam arti banyak orang di luar negeri sana suka datang ke Singapur dan berkuliah di Singapur. Contohnya, aku ada teman dari misalnya Jepang, misalnya Malaysia, dari Eropa, dari Amerika, dan bahkan masih banyak exchange student, misalnya Australia, Korea, dan lain sebagainya. Mungkin dua itu motivasinya. Dan keberikutnya adalah, aku pengen kasih tahu bahwa dari motivasi ini, kita juga harus punya mindset bahwa hal ini adalah sesuatu yang kita investasikan. Jadi, effortnya itu sebenarnya gede, dan itu kamu anggap sebagai investasi kamu untuk mengetahui dunia luar lah. Untuk jangka panjang. Karena hal ini akan membuka pikiran kamu, perspektif kamu, wawasan kamu mengenai apa yang sudah kamu tahu. Dan mungkin di negara lain ada yang tahu hal yang di luar dari yang kita tahu. Nah, effort yang kita butuhkan yaitu memang, dulu waktu aku kuliah di NUS, untuk persiapannya aja kita perlu lebih dari sekitar 2 tahun. Itu udah minimal 2 tahun. Jadi, kalau bisa waktu SMA kelas 1, kita udah harus persiapan. Salah satu yang paling penting adalah bahasa Inggris. Hal ini mungkin banyak orang lupa. Bahasa Inggris itu sangat-sangat penting. Karena banyak banget yang komentar di Youtube aku, di Guide Campus ini. Kak, kalau aku nggak bisa bahasa Inggris gimana? Kalau misalnya aku mau belajar bahasa Inggris, tapi dia ternyata udah kelas 3. Jadi, udah bisa dibilang ketinggalan banyak lah. Oke, itu aja dulu untuk part 1. Nah, bagi kamu yang nonton sampai akhir, bisa tulis di kolom komentar pertanyaan kamu. Atau bisa join di grup WhatsApp community kita. Linknya ada di komentar. Itu aja, see you di part 2 mengenai banyak hal persiapan yang lainnya. Oke, see you. Bye-bye.